Intro 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 Halo Tufnama Hei Kami dari Slit, kami punya improvement questions Wicap Oke boleh Intro Hal apa yang paling membuatmu semangat tiap bangun pagi? Ngeliat Juna Soalnya kan dia masih tidur di samping gitu Jadi yang gak sabar banget pengen diliat ya dia Kalau 3 hal yang bisa bikin kamu kesal? Segala sesuatu gak sesuai sama keinginan Nunggu Nunggunya bisa kayak berjam-jam atau memang belum bagian mesinnya gitu Kalau nunggu syuting biasanya ngapain? Itu ada aplikasi kayak karaokean gitu Itu duet segala macem Paling liat sosmed ya Liat Instagram Merumpi yang pasti ya cewek-cewek gitu Benda apa sih yang selalu kamu bawa saat syuting? Cernih Seneng aja misalnya Ngaca gitu kan jadi bisa tau ah ada kekurangan dimana Selain itu Buat dengerin musik Ku yang wajib banget Bantal Selimut Jadi kalo misalnya lagi nunggu Bisa tidur-tiduran Nah kalo syuting ADC 2 nih Yang paling nyebelin tuh siapa sih? Mili Dia anaknya konyol Seperti aku Jadi kita berdua suka konyol-konyolan Sebel-sebelan Sebel demes gitu loh Kayak member ADC 2 yang selalu bikin suasana menyenangkan Ya Mili juga Kita tuh menamakan diri kita M2M Maura Mili Kita sama-sama suka cari lagu-lagu yang seru buat dinyanyiin Kita sok-sok duet bareng gitu Kalo yang lainnya Dian Terus Asti tuh juga seru Asik buat diajak curhat Ada yang berantem-berantem kan? Nggak ada Sejauh ini sih alhamdulillah lancar-lancar aja gitu Kalo kejadian paling memorable pas syuting ADC 2 gitu apa? Saat rap sih sebenernya Pada saat scene terakhirnya geng cinta Semuanya nangis Wow Setelah selama ini bareng-bareng syuting Kayaknya sebulan tapi Kebersamaannya tuh berasa banget dan kuat banget Apa sih perbedaan terbesar titik Kamal dengan karakter Maura? Kalo perbedaannya itu Maura itu anaknya lebih easy going lagi Lebih santai lagi dalam menghadapi hidup Apa-apa dibawa gampang Tapi semuanya tetep dengan perencanaan yang matang Kalo titik Kamal itu Dia jauh lebih agak-agak spontan gitu Segala sesuatu lumayan senengnya dadakan gitu Kalo persamaannya itu Sama-sama seneng dandan Pengen selalu tampil prima Menjaga berat badan Di segi fashionnya sama-sama feminine juga gitu Gaya bicaranya sebenernya nggak jauh vida sih Cara-bicara Maura sama saya Bener ya akan ada ADC 3? Saat ADC 3 tuh Kira-kira gue udah umur berapa ya? Gak nutup kemungkinan sih Kalo misalnya memang ADC 2 Ternyata sambutannya Meriah banget Gak nutup kemungkinan sama ADC 3 Karena ceritanya Gak boleh diomongin sekarang sih Kita penasaran nih Ada apa sih dengan Borne? Borne itu kalo versi saya Tetap jadi anak yang playboy Terus berpetualang dengan wanita-wanita Cantik Gak pernah puas Karena dia belum menemukan karakter yang se-profet cinta lagi Dan dia sekarang jadi pegawai marketing kayaknya Borne Oke thank you Titi Kamang atas waktunya Sama-sama Makasih juga ya Udah ada di sini dan bisa share kita Sampai jumpa 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 Sampai jumpa